Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat pamplet dengan tema pendaptaran atau penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020-2021 seperti yang tampak pada monitor anda saat ini kita akan mencoba membuat pamplet sederhana seperti ini pamplet ini ukurannya A3 untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog seperti ini ini penjelasan secara teorinya teman-teman silahkan teman-teman baca kalau teman-teman tidak ingin menonton video tutorialnya silahkan teman-teman baca di blog saya ini angka demi langkahnya lengkap beserta ukurannya teman-teman jadi beserta ukurannya sudah saya jelaskan disini ukuran-ukurannya sudah lengkap banget langkah demi langkah dan disini juga saya bagikan teman-teman file CDR-nya atau file master-nya nanti teman-teman akan menerima file master-nya seperti ini formatnya CDR silahkan teman-teman gunakan silahkan teman-teman manfaatkan semoga dapat membantu teman-teman dalam proses pembuatan pamplet dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain link downloadnya disini teman-teman silahkan teman-teman download nanti di extract passwordnya only read one kecil semua nanti teman-teman akan menerima file zip silahkan teman-teman extract nanti tinggal teman-teman download disini klik link downloadnya disini akan terdownload secara otomatis kalaupun tidak tampil gambar seperti ini langsung aja klik download disini jadi seperti teman-temannya silahkan teman-teman manfaatkan jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara saya membuatnya silahkan simak video ini sampai tuntas nah sebelum kita mulai video tutorial kita kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis dan jangan lupa aktifkan gambar loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jangan lupa like and share nya baik teman-teman kita mulai disini saya menggunakan Corel X7 atau Corel 17 dalam mendesain pamplet ini dan dapat juga teman-teman gunakan pada Corel-Corel versi yang lainnya ini yang udah saya desain seperti ini hasilnya dan ini backgroundnya seperti ini teman-teman ya nah kita akan mulai nih kita akan mulai membuat dari awal langkah pertama buat dokumen baru file new atau Ctrl N pada keyboard settingannya seperti ini teman-teman kertasnya A3 unitnya kita ganti ke cm orientasinya portrait terus color modenya saya pilih CMYK terus rendering resolusinya saya pilih 300 dpi jadi seperti ini langsung diberi nama saja desain pamplet 2020 misalkan seperti itu terus saya oke teman-teman akan disuguhkan disuguhkan sebuah lembar kerja dengan ukuran A3 ini A3 ukurannya orientasinya adalah portrait unitnya cm ini ukurannya teman-teman A3 seperti ini ukurannya langkah berikutnya buat kotak sebesar area kerja dengan cara cukup mendouble click pada rectangle tool ini double click saja dengan terkaitnya sebuah kotak sebesar area kerja ini ukurannya A3 pointer masih aktif rectangle tool kita akan membuat kotak dengan ukuran 15 x 25 cm nah saya buat kotak seperti ini masukin ukurannya disini lebarnya 15 terus tingginya 25 cm seperti ini berikutnya kita akan ciptakan dengan sebuah kotak juga tapi lebih kecil ukurannya dengan menggunakan kontur ini teman-teman kontur kita geser ke dalam seperti ini saya mau konturnya ini ukurannya 0,8 cm saya masukkan disini 0,8 cm saya enter nah seperti ini terus kita akan pisahkan kotak besar dengan kotak kecil akan kita pisahkan dengan cara ctrl K pada keyboard atau bisa disini teman-teman objek brick contour group apart atau ctrl K saya pilih ctrl K saja ctrl K itu fungsinya untuk apa? untuk memisahkan kotak besar dan kotak kecil kalau saya geser seperti ini kotak kecilnya sudah dapat dipisahkan dari kotak besarnya ini untuk apa? untuk kita memotong atau melubangi kotak besar dengan media lubangnya adalah kotak kecil ini nah caranya blok semua seperti ini akan tampil kelompok shaping seperti ini teman-teman kalau kita pilih satu kelompok shapingnya nggak akan tampil kita pilih dua seperti ini kelompok shaping tampil pilihnya adalah trim untuk melubangi trim nah ini sudah berlubang kalau kita beri warna sudah nggak ada warnanya dalamnya karena sudah kita lubangi berikutnya kotak ini kita miringkan sebanyak 45 derajat kita masukkan 45 derajat saya enter nah seperti ini teman-teman kita posisikan di sudut sini kita posisikan nah begini sesuai dengan keinginan teman-temannya cuma kemiringannya 45 derajat sudah seperti ini kita akan potong bagian-bagian yang keluar dari kotak utama ini dengan menggunakan kotak juga misalkan saya letakkan di sini biar meletakkan lebih gampang klik titik yang kecil ini baru geser ke titik sini nah gitu ya teman-teman lebarkan begini di blok semua lagi akan tampil kelompok shaping lagi pilihnya adalah trim nah gini ini saya balik atau saya rebahkan menjadi 90 derajat saya posisikan di sini di sini oke saya panjangin begini terus saya blok semua lagi pilih trim lagi teman-teman sudah jadi nah ini seperti ini kotak ini di apa kan nanti kita kecilkan saja nah berikutnya kita akan menciptakan objek baru dari perpotongan kotak yang miring ini dengan kotak utama ini berarti kita akan menciptakan objek baru yang di sini teman-teman dengan menggunakan apa dengan menggunakan ini smart fill tool biar lebih cepat misalkan saya ambil gambar yang lebih mudah gitu abu-abunya saya klik di sini klik di sini akan tercipta objek baru ini perpotongan dari kotak miring dan kotak utama ini seperti ini objeknya sudah seperti ini kita akan hapus garisnya blok semua hapus garis bisa dari sini pilih yang non atau klik kanan pada tanda sila saya pilih yang non ini aja nah tidak ada garisnya nah berikutnya kita akan buat kotak lagi dua buah kotak yang pertama ukurannya adalah lebarnya 14 tingginya adalah 2 cm saya enter seperti ini kita letakkan di sini teman-teman letakkan di sini oke terus saya geser ke bawah lagi baru saya duplikat teman-teman saya duplikat gini saya lebarkan kotaknya jadinya 20 kotaknya lebarnya tingginya 2.5 atau 2 meter eh 2 cm setengah nah seperti ini saya letakkan posisinya di sini gak apa begitu berikutnya diberi warna sama biru seperti ini baru yang ini yang objek yang miring ini kita pindah ke atas klik kanan pertama di blok dulu semua seperti ini klik kanan baru order to prone nah begini yang kita inginkan ini kotak ini ada garisnya masih teman-teman blok semua seperti ini baru pilihnya adalah non udah jadi ya bagian atas kita akan buat bagian bawah atau bagian puternya bagian bawah sini pertama buat kotak lagi sebesar atau selebar kotak yang utamanya seperti ini saya zoom sini aja saya pilih ukurannya tingginya adalah 3 cm lebarnya selebar kotak utama seperti ini biar mudah menempatkan ke posisinya ini dikeser gini aja titik kecil putih tempelkan ke sini nah dia pas sama itu berikutnya buat kotak lagi di dalamnya sini di dalam sini dengan ukuran tingginya 1,3 saya buat 1,3 saya enter seperti ini kita posisikan lagi kotaknya disini nah gitu teman-teman terus buat kotak lagi di atas sini lebih kecil tingginya 0,6 nah begini aja kita posisikan yang tepat posisinya disini oke nah begini teman-teman berikutnya buat kotak sama sisi ukurannya 16 kali 16 cm nah terus kita posisikan yang tepat posisinya disini oke nah begini teman-teman terus kotak ini akan kita hapus titiknya disini jadi dia jadi segitiga sebelum dihapus convert dulu kotak ini menjadi kurupa klik kanan convert ke kurupa ganti pointer kita menjadi shape tool disini double klik saja nah jadi seperti ini gitu ya teman-teman terus buat garis dengan kemiringan yang sama disini buat garis disini nah ini garis ini dipindahkan teman-teman disini kita mengambil objek yang disini nanti nah berikutnya kita akan membuat objek baru dengan mudah menggunakan smart fill jadi kita tidak perlu lagi memotong-motong smart fill tentukan dulu warnanya gitu ya pilih yang disini satu yang disini satu ini menciptakan objek baru teman-teman ini objek baru seperti ini objek baru seperti ini nah gitu teman-teman kita smart fill ya oke berikutnya smart fill lagi ganti warnanya misalkan saya warna ini saya klik disini disini dan disini gitu ya sudah garisnya kita hapusin teman-teman ini kita hapus karena untuk panduan saja yang ini juga kita hapus gitu ya teman-teman yang ini juga kita hapus garisnya ini nah ini kita hapus nah begini aja nah berikutnya ambil lagi dengan menggunakan smart fill kita akan menciptakan objek baru lagi dengan warna yang lebih hitam disini dan disini jadi sudah jadi teman-teman ini yang kita inginkan tinggal di blok semua baru klik kanan pada tanda silang disini untuk menghapus garis atau pilihnya 0 ini sudah jadi desain kita seperti ini gimana mudah bukan berikutnya masukkan lingkaran disini buat lingkaran ukurannya bebas saja untuk kita tempatkan disini teman-teman lingkarannya kurang besar nah gitu ya nah begini misalkan kasih warna kuning masukkan ke dalam kotak yang ini yang abu-abu pilih lingkarannya hapus dulu garisnya teman-teman pilih lingkarannya klik kanan pilih power clip masuk ke sini nah jadi teman-teman nah berikutnya kita akan membuat variasi-variasi seperti ini di sini tiga gini kotak gitu ya bentuknya kotak seperti ini terus ada penambahan disini kotak lagi disini kotak lagi disini ada kotak lagi gitu ya kita akan buat teman-teman pertama buat kotak sama sisi bebas ukuran besarnya gitu ya ini teman-teman baru kita balik jadi 45 derajat seperti ini baru kita copy kesini terus kecilkan seluruh satunya kalau kita kita posisikan lagi disini nah begini teman-teman kita duplikat kasih warna kuning di atas garisnya kita posisikan disini teman-teman nah gitu kita klik kanan power clip masukkan ke kotak pertamanya seperti itu ini juga sama kita duplikat lagi kita ambil warna yang abu-abu gitu ya kita posisikan disini misalkan modifikasi disini teman-teman nah gini dulu garisnya kita klik kanan power clip masukkan ke dalam sini ini hanya variasi teman-teman disini juga ada disini saya pindah kesini posisinya terus saya kecilkan dikit saya taruh di dalam disini saya ganti warnanya saya taruh di dalam disini nah ini warnanya kita ganti warna putih teman-teman jadi warna putih saja nah begini nah ini tinggal di klik kanan power clip masukkan nah ini teman-teman ya sebelumnya kita duplikat dulu deh kita duplikat dulu ini buatnya kita masukkan habis dulu garisnya kubisnya non klik kanan power clip masukkan nah soalnya disini ada penambahan juga ini saya delete bisa ambil yang besar sedikit saya letakkan disini ada penambahan disini nah disini push garisnya pilihnya non di kanan masukkan di garis ini nah gitu teman-teman nah berikutnya kita akan menambahkan kotak lagi disini di atas sini ini kotaknya ini hanya variasi ini teman-teman kasih warna yang sama begini di kanan pada tanda silang atau pilihnya adalah non kita posisikan di bawah sini jadi kita ini kita blok seperti ini baru klik kanan order pilihnya itu prop pilihnya ke atas nah seperti ini yang kita inginkan disini juga ada kotak ini lebih kecil warnanya ini juga sama hapus garisnya baru kita posisikan di bawah kalau misalkan teman-teman tidak memilih ini juga bisa begini control take down nah gitu dia pindah ke bawah seperti ini teman-teman tinggal teman-teman memasukkan textnya sama gambar-gambarnya gitu ya teman-teman atur misalkan begini ini saya copy aja deh textnya ya saya copy textnya misalnya jadi teman-teman bisa buat nah kalau yang ini teman-teman yang ini itu buat kotak begini aja sih teman-teman simple nya nah gini kasih warna biru gitu aja sih ini juga sama gitu ya saya ambil textnya saya copy aja gitu ya biar gak lama video tutorialnya gitu saya ctrl c saya letakkan disini saya paste nah jika teman-teman atur posisinya ini tadi harusnya kebawah lagi ini kurang kebawah ctrl text down nah gitu teman-teman ini biar masuk ini tadi tulisannya nah gitu teman-teman kalau untuk textnya menggunakan text tool ya teman-teman buatnya ini saya ambil disini ctrl c saya paste disini oke gimana bisa ya nah kalau untuk ini teman-teman untuk yang ini gambar-gambar ini itu kita buat kotak gitu ya oke buat kotak misalkan kotak ukurannya gini saya buat kotak ukurannya lebarnya 6 tingginya 4 nah gini nah teman-teman begini saya letakkan lah disini kotaknya lebih ke atas sedikit kayak ini nah gini nah baru kasih warna dulu sedikit biar biar bisa kita melihat atau mudah menggesernya biar terlihat gitu ya kotaknya teman-teman geser ke bawah seperti ini tekan shift biar posisi kanan kirinya sama oke seperti ini baru klik kanan untuk menduplikat klik kanan duplikat baru ctrl D pada keyboard teman-teman ctrl D nah seperti itu udah di blok semua geser ke kiri oh maaf sebulan ini blok semua seperti ini oke baru geser ke kiri baru tekan shift baru pergi kanan nah ini teman-teman jadi fotokat seperti ini tinggal teman-teman masukin gambarnya siapnya contoh gambar seperti ini ambil kanda kopi aja saya kontrol C saya letakkan disini saya paste saya paste oke seleksi nah tinggal teman-teman klik kanan power clip masukkan klik kanan power clip masukkan gitu aja teman-teman klik kanan power clip masukkan klik kanan power clip masukkan saat ini klik kanan power clip masukkan juga sama klik kanan power clip masukkan nah gimana mudah bukan untuk ini nama-namanya ini teman-teman buat kotak baru dikasih tag atasnya gitu teman-teman misalkan ini saya copy saya paste ini teman-teman tinggal diatur posisinya nah gitu yang lainnya sama yang lainnya sama seperti itu nah nah untuk foto foto yang ini yang masuk disini itu teman-teman harus punya foto yang udah tanpa background ini misalkan saya ambil ctrl c saya paste disini nah ini sudah tanpa background seperti ini teman-teman harus punya hingga diposisikan fotonya begini gitu ya nah baru klik kanan power clip masukkan nah ini udah jadi seperti itu teman-teman sudah tanpa background di video tutorial saya sebelumnya udah banyak saya sampaikan bagaimana cara menghilangkan background gitu ya dengan mudah dan cepat silahkan teman-teman lihat video saya sebelumnya terus ini saya copy aja deh ini saya copy ini saya pilih ini saya pilih saya pilih yang ini saya pilih juga yang ini saya pilih juga saya pilih saya pilih saya ctrl c ini buatnya juga sangat mudah kan teman-teman saya pilih di sini nah begitu teman-teman kalau kurang turun ini gambarnya diturunkan sedikit nah ini teman-teman kalau ada membuat epek garis di sini seperti ini nah ini ada garis ini teman-teman teman-teman tinggal buat saja sebuah kotak dengan ukuran yang sama sebenarnya jangan teman-teman buat sini 15 terus 25 gitu ya nah seperti ini terus dikasih garis putus-putus cara buat garis putus-putus di sini teman-teman buat garis putus-putus di sini teman-teman di sini double click saja double click warnanya hitam garisnya terus ukuran garisnya seberapa 1,5 misalkan 1,5 poin ini maksudnya terus garis putusnya diambil di sini terus di oke ini teman-teman kurang besar ya kurang besar kita akan besarkan garisnya jadi 3 misalkan nah seperti ini terus teman-teman putar 45 derajat juga sama terus diposisikan seperti ini teman-teman nah gitu teman-teman tinggal garis ini dimasukkan ke dalam kotak utama ini nah klik kanan power clip masukkan ke dalam kotak yang utama ini atau di sini juga bisa nah dia masuk teman-teman jadi garisnya masuknya seperti ini nah gimana mudah bukan oke nah berikutnya yang bagian bawah bagian bawah ini saya copy juga deh ini saya copy ini saya ambil ini juga saya ambil saya ctrl C saya pasta di sini nah untuk yang ini teman-teman untuk yang ini nah untuk ini yang media sosial itu teman-teman bisa download ya bisa download untuk iconnya tinggal teman-teman download di google icon media sosial format png gitu ya atau png gitu ya ini teman-teman tinggal atur ini posisi-posisinya gini kalau untuk membuat ini simbol seperti ini itu sangat mudah sekali teman-teman buat lingkaran dan menggunakan elite gitu ya begini terus klik kanan convert to kurupa aktifkan save tool nah yang ini yang bawah sini kita geser ke dalam begini nah gitu teman-teman titik yang dua ini di blok semua seperti ini digeser lah titiknya ke atas blok semua seperti ini geser ke atas nah ini teman-teman buatnya tinggal buat lingkaran benar-benar bulat benar-benar bulat tekan control untuk membuat lingkaran benar-benar bulat begini blok semua tekan save untuk gear center baru pilihnya ini teman-teman trim ini sudah berlubang ini dikasih warna seperti ini terus garisnya nah kalau yang ini yang bawah ini buat lingkaran begini saja terus di kontur buat lingkaran lagi kecil di dalamnya begini control K untuk memisahkan baru di blok semua baru di trim ini sudah berlubang juga baru kita posisikan disini baru pilihnya ini dulu kalau terkansi baru pilih yang lingkaran bawahnya baru di trim kasih warna merah hapus garisnya ini tinggal diturunkan begini teman-teman nah gitu cara buatnya seperti itu sangat mudah sekali cara buatnya oke ya oke ini saya lihat saja ini ada yang lupa logonya dulu saya masukkan disini logonya saya control C saya paste disini nah ini logonya oke teman-teman seperti itu tinggal teman-teman atur saja posisi-posisinya sesuai dengan sesuai dengan keinginan atau ingin menambahkan gambar-gambar yang lain disesuaikan saja sesuaikan dengan informasi yang mau diberikan seperti itu teman-teman nah itulah teman-teman bagaimana cara membuat pamplet sederhana dengan tema pendaptaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021 semoga tutorial singkat ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dengan pentingnya gratis dan jangan lupa aktifkan loncengnya jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Assalamualaikum